Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini kita berada di Arjowinangun, Cirebon Di SMK Dinamika SMK ini berbasis pondok dan terletak di wilayah pedesaan Sebagaimana layaknya sekolah-sekolah di pedesaan Suasana yang terbangun di sini juga adalah suasana yang kental dengan napas keagamaan Kita akan lihat bagaimana SMK Dinamika berkembang Dan bagaimana mereka mendidik anak-anak kita Mari kita lihat Ini suasana di SMK Dinamika Dan SMK ini sangat dekat dengan masyarakat di sini Sehingga mendapat dukungan penuh dalam pengembangan SMK Dinamika Khususnya di dua kompetensi Nah di sini juga dikembangkan SPB Jadi kemampuan anak-anak di dalam mengembangkan kewirausahaan sangat dibutuhkan Dan ini dididik dengan betul-betul berbasis kepada kemampuan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah lab parmasi Di mana anak-anak kita itu dididik memahami proses parmakologi di sini Ada Bu Irpa? Bu Irpa Bagaimana mengembangkan kompetensi parmasi ini ke depan? Farmasi itu pada saat ini karena memang anak-anak ini adalah anak-anak yang untuk dididik Untuk bisa farmasi tentang dunia obat Jadi anak-anak ini kami ingin kompeten di bidangnya Mereka harus mampu Walaupun di dunia industri itu tidak ada meracik obat Tapi mereka tahu dasar-dasar obatnya Pembuatan obat itu seperti apa Sahabat, mereka dididik untuk tidak gagap dengan dunia industri, khususnya di industri parmasi Kita lihat bagaimana mereka praktek Kita lebih suka dengan pembelajaran tatap muka daripada dan pembelajaran daring Karena pembelajaran tatap muka kita bisa bertemu dengan bapak ibu guru secara langsung Dan bisa pembelajaran dengan langsung Di kendala daring kita sering mengalami kendala banyak Di antaranya kita tidak paham akan materinya apalagi SMK Yang harus kita praktekkan semua materi-materinya Bukan hanya materi yang kita pahami Juga kita harus mempraktekkan karena kita SMK harus bisa Yang kedua karena kita keterbatasan kuota Karena kita hanya seorang siswa memiliki kuota hanyalah sebatas saja Untuk pembelajaran daring tidak bisa mencukupi keseharian kita semua Ya sahabat, banyak kendala yang dihadapi oleh siswa kita di dalam pembelajaran daring Di antaranya adalah keterbatasan kuota, jaringan internet yang kurang memadai Sehingga keputusan memperlakukan pembelajaran offline Menjadi penting dilakukan Pak Zul, bagaimana mengatur jam praktek anak-anak ini Mengingat ini masa pandemi Tetapi kan ini tepatnya di berdasarnya Untuk mengatur jadwal kita biasanya memang waktu dulu Waktu terjadinya pandemi itu yang meningkat Memang itu dijadwalkan sampai sore Karena ada pembagian-pembagian jam Pembagian-pembagian jam Biasanya kapasitas ini 12 Tetapi waktu pandemi Kita tetap diadakan karena praktek harus Karena keahlian Pak ya Jadi kita hanya sebagian saja 5 orang, 6 orang Begitu jamnya juga dikurang Dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal Anak-anak juga senang sekali dengan Diadakannya full luring, tetap muka Praktek juga sudah panjang Biasanya kita praktek itu 3 jam Pak 3 jam, 12 kapasitas Kemudian kelompang berikutnya 3 jam lagi Jadi biasanya kita satu hari itu ya full praktek Yang tidak prakteknya itu belajar di tengah Ada tim guru, jadi tim gurunya Memang kalau praktek itu ada 2 Tim gurunya 2 Sama laborannya 1 Oke sahabat Dengan segala keterbatasan yang ada SMK Dinamika Arjawin Angun Tetap memiliki komitmen Untuk membangun sumber daya manusia Indonesia Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya Dalam bidang kesehatan Mari kita dukung terus pengembangan SMK Dinamika Arjawin Angun Dan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia Kita lihat Lab SPW Ini laboratorium Dan anak-anak kita di sini Meskipun kompetensi utamanya adalah kompetensi TKJ dan parmasi Tetapi mereka sudah memiliki kemampuan di bidang SPW Dan ini adalah hasil produk mereka Selama pandemi ini Pak sebenarnya ada hikmahnya Karena dibalik musibah hikmah itu tetap ada Jadi selama pandemi Anak-anak dari mulai kelas 10 kita menjaring Pembelajaran karena yang daring itu tetap dengan bagaimana anak itu tergerak untuk wira usaha Wira usaha karena anak-anak ini adanya mungkin keripik dan lain sebagainya gitu ya Pak ya Kemudian ada juga kopi dan ada juga yang reseller dan lain sebagainya Akhirnya kita memiliki dua produk Pak Yaitu produk sekolah dan produk anak Jadi ada produk sekolah itu ada sabun cair, hand sanitizer, disinfectant Dan yang kemarin Teva itu kita tetap juga launching di Fresh The Aromaterapi, Minyak Angin Aromaterapi Kalau anak-anak dibebaskan produknya apa saja Asal mereka terlatih untuk berwira usaha sejak dunia Sehingga mudah-mudahan cita-cita kami SMK Dinamika mencetak Entrepreneur-entrepreneur muda itu bisa tercapai Dan ini adalah hikmah yang dapat dipetik dari musibah yang berlangsung selama dua tahun Anak-anak ini mengembangkan potensinya Dan mereka sudah berhasil Bahkan ada yang sudah Kafe 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 kopi Mereka sudah ada yang berhasil membuat kafe Dan ini nanti akan terus didukung oleh yayasan yang bernama banyak sekolah disini Termasuk salah satunya adalah SMK Dinamika Ini produk-produk yang dihasilkan dari kopi, hand sanitizer Kemudian ada sabun cuci tangan untuk ada yang spray Dan kelompok-kelompok wira usahawan muda ini sudah siap berkontribusi dalam membangun wilayah pedesaan Wilayah pedesaan adalah jantung dari tumbuhnya industri di perkotaan Biasanya untuk kopi yang biasa disukai oleh kalangan muda, kalangan remaja, pecinta kopi Itu adalah kopi yang memiliki berbagai rasa Nah disini kami ingin menyajikan kopi Vietnam Ini kebetulan ini alumni-alumni yang juga membantu di SMK Dinamika Di dalam mengembangkan SPW dan kebetulan disini produknya adalah produk kopi Ya jadi ini produk dari kedai kita Namanya kedai kopi kerdiri Jadi produk ini berasal independen pak Independen Tapi yang bergerak itu semua santri dan siswa dinamika Yang bergerak Dan kita juga Beli beans itu dari alumni juga Asalnya temanggung Kita top beansnya dari dia Ini beans Yang ini arabica Prosesnya ada yang full wash Ada yang natural sama yang aning Sahabat Tristan ini adalah Materi atau material yang dipergunakan oleh kawan-kawan Memangkan kopi Ada honey coffee Lalu ada arabica Yang rata-rata berasal dari Jawa Tengah Dan ini semua disuplai oleh alumni SMK Dinamika Kawan-kawan disini Mengembangkannya Mengemasnya Menjadi sebuah Cafe Atau Mengemasnya menjadi cafe yang Berasa luar biasa Kita akan coba Dan kita juga Beans ini Kita roasting sendiri pak Oh ini di roasting sendiri Sahabat nanti kita akan lihat alat roasting yang ada Boleh Karena ini roastingnya itu di kampus 2 SMK Dinamika memiliki 2 kampus Ini kampus 1 dan Di sana kampus 2 Kebetulan hari ini mereka ada disini Sahabat ini kopi arabica yang sudah di roasting Dari aroma kopi itu sendiri sebenarnya Bisa kita tahu jenis kopi apa yang ada Apakah dia itu arabica, robusta, atau jenis-jenis kopi yang lain Nah kebetulan kopi ini bisa diatur Ketika roasting itu apakah kita mau yang agak gelap Atau lebih cerah Nah kebetulan ini yang roastingnya lebih cerah Betul Dan ada juga yang disini ada kopi robusta Ini robusta Baunya juga khas Sesuai dengan namanya Robusta pasti Roastingnya lebih gelap Sama disini ini yang materialnya Dan ini kebetulan sedang ada roasting untuk arabica Dan kita akan buat lebih cerah Ustaz Apa ada perbedaan rasa ketika kopi itu di roasting? Dengan gelap atau terang? Jadi kalau di arabica Seumpah apa kita ambil arabica varietasnya Kalau terang biasanya yang keluar rasa asam pak Rasa asam Sedangkan kalau kita ada medium Medium itu tengah-tengah Rasa asam masih dapat Tapi sudah agak tamar Dan pahitnya sudah mulai keluar Sedangkan yang diterang tadi Kita tidak dapat rasa pahit itu pak Kalau arabica Hanya asamnya saja Atau bahkan manis Manisnya manis-manis Seperti semangka dan lain sebagainya Kalau gelap Biasanya asamnya hilang Dan akan cenderung pahit Pahit bisa keluar juga dari arabica Kalau bukan arabica yang hilang Oke Pilantro Kopi Kita didapatkan di Tokopedia dan SMK Dinamika Juga ada di kiosk-kiosk Sebelah SMK Dinamika Betul, betul pak Juga ada pak Ya ini Lawaratorium komputer yang dimiliki oleh SMK Dinamika Sangat sederhana Sangat sederhana Peralatannya masih sangat terbatas Tetapi kawan-kawan tetap Berkomitmen mengembangkan Sumber daya manusia yang handal Profesional Mandiri Dan berkarakter Pedesaan Bukan Sebuah Kata Yang tidak bermakna Karena dari sinilah Indonesia Berkembang Desa Adalah nadi Dari seluruh pembangunan yang ada di Indonesia Maka kewajiban kita adalah Untuk mengembangkan Pedesaan SMK Membangun Desa Adalah satu program Yang segera harus kita laksanakan Di banyak daerah Program ini Mendapatkan sambutan yang luar biasa Dan disini Di Desa Arjowinangun SMK ini berkiprah Membangun Sumber daya manusia Pedesaan Yang handal Dan bersaing Di tingkat global Dukung terus Pembangunan SDM Melalui SMK-SMK kita Di seluruh Indonesia Nah Ini kebetulan ada Anak kita yang sedang praktek Ya Meskipun ini Sudah agak malam Tetapi mereka tetap bersemangat Selama pandemi Apakah sulitannya? Ya agak sulit sih Kan soalnya Pakte lewat itu Daring Tiap hari kan Daring terus Untuk memahami materinya Gimana? Bingung Bingung Bingungnya Kurang paham Enggak bisa tanya Terus juga kan lewat Video gitu Misalkan ulangan Terus apalagi Kesebutannya? Kuota Kuota juga Boros ya Gimana Kan misalkan Sekolah kan enak Dikasih uang Nah kalau misalkan Daring di rumah Kan sulit Buat beli kuota Tapi Sinyalnya Lelet Mau saya Tetap 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 muka Belajarnya Soalnya Apa sih? Ya kurang praktek Sedangkan Goloran kita Mau lulus Pak Rencana Bu Maria Mengembangkan kompetensi TKJ Menjadikan Anak-anak Yang Lebih Daset lagi Ke jaringannya Apalagi kan sekarang Teknologi semakin canggih Semakin banyak Perubahan-perubahan Yang Terjadi di Masa-masa Yang akan datang Anak-anak itu Harus bisa Memberikan inovasi Baru Untuk Kedepannya Oke Sahabat Tristan Di laboratorium Yang sederhana Dan dengan Peralatan yang Sangat terbatas ini Anak-anak kita Dididik untuk Memahami Teknik Jaringan Komputer Mereka juga Dididik disini Untuk memahami Bagaimana Sistem pengamanan Jaringan Dan bagaimana Membangun Satu sistem Yang lebih Secure Di dalam Hubungan Komunikasi Dengan Digital Jukung terus Pengembangan SMK Di seluruh Indonesia Dan jangan lupa Untuk bisa tetap Mengakses video-video kami Selanjutnya Subscribe Comment Like And share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video Sampai jumpa di video-video-video-video